halo selamat sore sobat online ku semuanya sobat berlian yang tetap setia menonton channel andayu berlian bagaimana kabarnya teman temanku yang hobi bertanam tetap semangat ya di rumah kita akan kembali berkebun bunga yang sangat cantik dan indah sekali ini adalah salah satu jenis bunga yang sedang naik daun dan booming serta digilai banyak para penghobi tanaman hias kita lihat nah ini seperti ini ciri khasnya kira-kira ini bunga apa yuk ada yang bisa menebak betul sekali ya sobat-sobat berlian ini merupakan bunga alokasinya jenis black velvet nah dari namanya saja kita bisa tahu bahwa warnanya itu perpaduan dari warna hitam dan juga velvet ya sangat cantik sekali makanya jenis satu ini sangat digandrungi dan dicari oleh penghobi tanaman hias kali ini aku baru saja order bunga black velvet ini dari kota Cilacap dan dikirim selama perjalanan 3 hari ke rumahku ini dia kondisinya saat ini ya pertama-tama di videoku kita akan belajar caranya bagaimana menangani orderan atau pesanan bunga online kita yang akan kita tanam supaya tampil cantik dan besar kembali ya sobat berlian langsung saja kita lakukan treatment yang pertama yaitu kita buka dulu ini dikirim pesananku dalam kurun waktu 3 hari ya di perjalanan sebelumnya kita cek dulu ya keadaan bonggol serta akarnya kita buka dulu perlahan-lahan memang dalam jual beli tanaman hias terutama para penghobi pengiriman tanaman hias itu sangat rentan sekali ya sobat-sobat rentan patah di jalan atau juga bisa busuk atau mati bunganya layu di jalan itu merupakan hal biasa maka dari itu para pecinta dan penghobi tanaman hias kalian harus paham betul caranya untuk menangani bunga pasca pengiriman itu seperti apa jangan sampai kalian itu order mahal-mahal sudah bayar lalu datangnya itu tidak sesuai ekspektasi malah kalian salah penanganan yang mengakibatkan bunganya sendiri bisa mati ya nah untuk itu aku akan bagikan tips serta caranya untuk menangani pesanan atau orderan bunga black velvet pasca pengiriman seperti apa ya kita akan tanam sampai subur kembali ini kita cek dulu bonggol serta akarnya nah ini bonggolnya masih utuh ya kalian kalau order online itu harus pastikan pertama itu bonggolnya jangan sampai dipotong ya sama sellernya kalau dipotong otomatis nanti dia akan stress dan lebih lama lagi perawatannya nah kita cek ini calon anakannya sudah ada ya sobat-sobat ini dia ini calon anaknya nah ini akarnya sudah akarnya sendiri masih sehat dan bagus ya langsung aja yang kita perlukan pertama-tama yaitu kalian harus sediakan air bersih 1 ember kemudian yang kedua kalian perlu fungisida ya ini aku gunakan merek antrakol ini fungsinya sendiri untuk merendam bibit tanaman yang baru datang itu supaya akarnya itu tidak busuk ya karena jamur makanya kita perlu dan juga butuhkan antrakol ya sobat-sobat aku gunakan ini 1 sendok saja antrakol akan kita larutkan ke dalam air ya seperti ini ya kita larutkan lalu kalian campur saja ke dalam air yang di ember tadi ya nah yang kedua kalian bisa gunakan vitamin B1 ini kegunaannya dan sangat penting sekali para penghobi tanaman hias pasti sudah tahu ya kegunaan B1 ini sangat ampuh untuk bunga yang baru pasca pengiriman supaya tidak stres dan cepat merangsang pertumbuhan akar ini untuk takarannya 1 ember seperti ini ini aku gunakan 3 sendok vitamin B1 ya nah kita aduk saja dengan fungisidanya tadi kemudian langkah selanjutnya nih sobat-sobat perlian langsung tadi bibitnya yang baru datang kita rendam saja ke dalam ember yang berisi larutan B1 serta fungisidanya ya nah akarnya serta bonggolnya kita rendam seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah kita rendam ini kita tumbuh dulu selama 1-2 jam kita biarkan supaya bisa meresap ke dalam bonggol serta akarnya setelah bibit alokasia black velvet kita rendam dengan fungisida serta B1 selanjutnya akan kita tanam ke dalam media pot ini ya pertama-tama kita siapkan dulu media tanamnya untuk bagian bawah aku akan menggunakan pakes caca seperti ini ya sobat-sobat belian kalian bisa beli pakes caca seperti ini di online shop yang ada di media sosial cukup selanjutnya atasnya akan kita lapisi dengan tanah kompos kemudian kita tambahkan ini andam atau humus daun bambu ya sobat belian tambahkan saja cukupnya cukupnya kemudian bibit alokasia black velvet siap kita tanam ya ini kita timbun saja akarnya sampai tidak terlihat kita tutup dengan kompos akarnya lanjut bagian terakhir kalian bisa gunakan sekam padi yang sudah melalui proses pembakaran seperti ini untuk menambah nutrisi pada alokasia black velvet yang baru teman-teman semuanya tanam selamat menikmati setelah itu jangan lupa kalian siram dengan larutan B1 ya sobat belian siram saja bibitnya secara merata seperti ini nah selesai itu tadi cara serta langkah untuk menanam atau perawatan bunga black velvet yang aku pesen secara online kalian bisa contoh langkah-langkah aku tadi bila kalian suka order bunga alokasia via online terutama bunga jenis black velvet setelah ini langsung saja kita tempatkan alokasia black velvet ini di tempat yang teduh bisa di bawah pohon yang rendang serta di bawah paranet sehingga terhindar dari sinar matahari secara langsung gunanya untuk dihindarkan pada sinar matahari supaya bibit ini beradaptasi terlebih dahulu nanti setelah keluar akarnya baru deh siap kita pajang sehingga tumbuh cantik dan segar kembali terima kasih sobat-sobat semua bila kalian punya pertanyaan tentang tata cara perawatan bunga black velvet atau alokasia black velvet langsung saja tanyakan di kolom komentar jangan ragu ataupun sungkan-sungkan aku akan berusaha menjawab pertanyaan dari sobat berlian semuanya selagi aku bisa terima kasih thank you terus tonton dan subscribe channel andai berlian kinasi sehingga aku lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu serta tata cara merawat tanaman hias lainnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati